Apa ini semua karena Mili? Astagfirullahaladzim, Bu Hilda kan udah meninggal, udah menyesali perbuatannya. Masa Mili masih dendam sama ibu kandungnya sendiri? Sudah, sudah. Kita doakan saja. Semoga sebesar apapun kesalahan Bu Hilda, dimaafkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, juga kita berdoa semoga Mili tenang di alam sana. Jadi dia bisa memaafkan semua kesalahan Bu Hilda dan menghapus dendamnya. Yaudah, kita langsung memandikan jenazahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pemakaman almarhumah Hilda sudah selesai. Sekarang kita doakan agar almarhumah diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Amin, ya Allah. Aduzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumarham hurbatahu, wa asil wahdatahu, wa anis ahsatahu, wa amin ro'atahu, wa askinilaihi min rahmatik. Rabbana atina fid dunya hassanah, wa fil akhirati hassanah, wa kina azabanna. Amin. Mari. Mari. Mari, Pak. Ya, Pak Ustaz. Amin. 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 Beneran, hear berita? Amin. Amin! Amin! Amin, Butan! Amin, Birnya begini. firmware begini. Nah, Bak ini apa ini? Tuh kan? Tuhan itu pak dibahang dengan80 kita lagi, understand. bertanda akan datang ini mau manggil mau manggil belum apa-apa dia sudah jatuh berarti dia udah siap-siap mau datang tapi tapi jangan serem-serem gimana coba manggil coba manggil mbak eh sini pulang orangnya mau manggil bukan mau pulang kamu nggak mau ngikutin mbak sih iya manggil gimana emangnya mbak bisa manggil arwah gitu bisa coba datanglah datanglah eh datanglah datanglah kok dia kayak nimang-nimang gitu percaya apa enggak ya percaya udah pulang dari tinggi datanglah hai datanglah Hai datanglah Hai datanglah engkau datanglah datang eh sudah makan di tiga hari tuh udah datang kan udah datang kenapa kamu yang bata-bata ini bohongan datangin arwah yang ada datangnya sekarang minta-minta datangin ma'arwah ini maksudnya kasih kasih duit ini masih bayar yang datang itu arwah kenapa kamu iblis kasih udah jatuh-jatuhin kasih duit yang undang siapa yang undang siapa udah mau dateng bukan dikasih duit kalau ini nggak perlu diundang datang sendiri tahu ya udah pernah eh 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 Oh kalau saya emang tuh udah biasa enggak udah biasa enggak pegang uang 50 belum biasa kan jangan kalau biasa ngasih ngapain udah biarin aja nih ngomong si klas nih ikhlas ya tuh kasih kembali 49 rebu hahaha udah sana ngapain sini ntar lagi mbak orangnya baik orangnya ngundang yang ngundang dia gak bilang dari he 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 hei kamu itu kan udah dewasa pemikiran kamu itu ke depan ngapain Ini kan beruang buat anak-anak. Saya lagi latihan. Latihan untuk apa? Untuk mengungkapkan perasaan cinta saya sama seseorang. Ini ibaratnya dia. Ya seseorang siapa kan banyak. Siapa lagi kalau bukan tika internasional? Maksudnya cantiknya tuh bener-bener gue internasional gitu. Oh iya. Kalau kamu pengen menyentuh perasaannya, Itu ungkapkan dengan perasaan hati kamu. Ini saya mau mengungkapkan. Saya latihan dulu. Jangan sampai anti salah. Tapi kamu lah pandai berheterik ya. Oh iya dong. Wajah kamu tuh harus mimiknya itu harus jelas. Misalnya kayak aku cinta kepadamu. Kalau kamu cuma aku cinta padamu. Kan gak enak. Tika. Penuh dengan kemesraan. Coba. Tika. Tika. Kalau saja engkau tahu perasaan. Kurang. Kurang. Begini nih. Tika. Aku akan memberikan sesuatu buat kamu. Pokoknya very very sweet. Oke. Jadi smile. Sesuatu itu apa? Aku lakukan sesuatu ya. Loh ini. Nah kita pakai sesuatu itu kan jadi universal. Sesuatu bisa dengan cinta yang besar. Nah jiwa. Iya. Wanita tuh kalau disandung. Gitu ya? Dia tuh akan membuka apa yang dia miliki. Buka? Lah iyalah. Kelpek-kelpek. Bukan kelpek-kelpek lagi. Kelpek-kelpek. Yaudah coba. Coba air yang tergelam itu. Tiga. Ya kayak peran antagonis itu. Salah lagi. Ya gimana? Maksudnya yang lembut. Lembut. Tika. Banci. Kenapa yang lembut? Lembut kayak aku tadi. Gimana-gimana? Aku aja dari lahir tuh the playboy. Oh iya? Tujuan hitam aku nangis semua. Iya. Macam sama kamu? Kelindes sama motor. Tatap matanya dulu. Tika kan matanya indah. Tika. Setiap cerita lama aku ada di matanya. Nah dia tuh kesanjung tuh. Iya kan? Saat kau lapar, aku ikut lapar. Gitu. Jadi tuh menyatu. Aku ikut lapar. Temu gak? Ya karena space sama. Oke. Tika. Tiga. Mimik, mimik. Indahnya matamu yang sudah memandang. Nah udah mulai dapet tuh. Yang masuk dalam hatiku. Nah matanya agak ini lagi. Agak jatuh gitu. Cakep tuh. Dia maksudnya lembut gitu. Ini kau bisa melihat apa yang ada dalam hatiku. Nah senyumnya. Kalau kau bisa melihat, kau akan menangis terharu. Gila tuh. Kau akan melihat betapa besar. Gila tuh. Gila. Maksudnya aku kagum mama kamu. Itu udah mulai oke. Coba lagi-lagi. Gak enak pake boneka. Coba seandainya begini aja. Kamu jadi Tika aja. Aku jadi Tika. Aku melihat kamu geli loh. Gila lah. Mereka masuk mama. Ini kan malah mati. Ini kan hidup. Wajah ya. Tanganku beda loh ya. Iya. Tika gak lagi tangannya. Nanti saya tonjok kamu ya. Tika. Tika. Matamu begitu indah. Hidungmu kok lo banyak gede banget Tika. Gimana mau Tika senang. Tika. 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 Tika mana mau kamu begitu. Tika. Ngadekin Tika. Nah udah. Ah. Nanti tadi mata meletak deh bagus tuh. Ah 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 apa. Gimana gak meletak. Tika ada itu. Ah gak bisa dijadiin murid. Tidak. Apaan. Om. Lu juga memotong aja. Aku pulang ke lebar. HADUH. Ajarin aku. 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 Tadi itu Pak Ertes mengopek disini. Lu gangguin. Ini punya siapa ya? Punya aku. Lu jangan bohong, gue keprek juga. Itu. Kembalin lu. Gak boleh. Gua ajarin mau lu. Teman-teman ada laki lu disini ya. Kak, itu pun nikah. Gak mau. Gak bisa. Udah udah, lu jangan nangis ya. Astaghfirullahaladzim kasian banget sih lu. Tidak. Nah, gue ada boneka ini untuk lu. Ya. Ibu lagi ngakuin dikasih. Udah, lu diam aja. Gua hajar juga lu. Nih, kalo lu mau ikut main, berdua aja ya. Bareng. Tapi lu jangan ganggu orang. Kalo misalkan lu masih ganggu warga-warga sini, wajar lu ya. Udah, lu ngalah aja sama anak kecil. Main berdua, eh. Anteng di sini duduk. Mili, ini untuk lu ya. Aduh. Ada-ada aja ini. Dunia perhantuan semakin kacau. Ada apaan sih, pak? Masih pagi. Udah, manggil-manggil aja. Bapak, bapak. Halo, Beb. Sof. Bapak, aku meninggal. Hah? Kamu jangan bercanda dong, Beb. Aduh, masih pagi. Kamu gak boleh bercanda. Yang kayak gitu-gitu gak buat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini tuh semua gara-gara ibu ya. Gara-gara ibu, hidup Sofie tuh jadi susah, miskin, dan sekarang Sofie gak punya duit sama sekali. Iya. Kamu yang kuat ya. Aku akan selalu ada buat kamu. Lu mau kemana? Mau pergi kemana? Lu harus tanggung jawab. Pak, ini sakit gak? Kamu ngapain jadi belain Adam sih, Pak? Ini bukan masalah aku belain Adam. Tapi kamu harus jelasin. Kapan telap ceritanya kalau kamu jelasin? PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2